selamat menikmati selamat menikmati di video kali ini kita mau melepas cara melepas setir airbag kita akan cobot dulu ini akinya akinya masih yang 35 ukuran 35 dan ini kita mau cobot pertama kita akan cobot karena kalau masih ada plastikannya jadi nanti kelaksonnya bunyi kalau kita cobot di video saya sudah ada yang tipe GL itu lebih mudah ketimbangnya ada airbagnya karena airbagnya ini karena airbag yang ngeri jadi kita cobot bagian terima kasih sudah klik video ini jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload hampir setiap hari terima kasih terima kasih selamat menonton kita cobot akinya kedua kita akan menyempat bagian sini guys untuk menyempat setirnya guys jadi kita saja kita buka kita buka dulu disini ada kunci bintang di lubang ini guys kalau tau kita buka kita buka kita buka kita buka sebentar emang? oh iya ini kunci bintang sebentar 4 sebentar sebelah sini nah ini kita buka dulu untuk mencoba bagian airbagnya airbagnya disini ini beda dengan tipe GL kalau tipe GL yang non airbag itu gampang banget di video saya sudah ada jadi kita cobot bagian sini nah itu dia kita cobot gila luar biasa keras sekali dimana dibuka luar biasa keras sekali si.. itu siapa? siapa ya kemarin itu? nanya shockbreaker gue blomboi alu ya si ada orang RC orang-orang tambun emuk list dia mau nanya shockbreaker shockbreaker depan gak masalah Profan Danuk juga nanya gue siapa? Profan Danuk oh iya Cikarang oke ini dia nih terus gimana kasusnya itu? oke jadi sudah kebuka nah udah kebuka nih guys nah itu dia itu soket tadi disitu pertama kita lepas soket Clarkson nah ini Clarkson ini gak susah itu grounding kita ambil tang dulu guys ini gak susah karena ada posisinya nih ini ini udah bulatkan es nih nih nah ini oke seperti ini penampakannya ya jadi ini kita buka soket ini guys ini kita buka soket ini guys dari soketnya kita buka guys udah jadi itu tinggal ada bautnya ada bautnya nanti kita buka oh berarti puter satu kali ya? saya puter satu kali ke kanan berarti ya? seteng oh gitu oke nah ini kita congkel kita congkel nah kita congkel dulu untuk airbagnya 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 ini dia mau selain juga nih soketnya keras banget keras ini soketnya ya nah situ aja deh nah udah udah eh tetep aja udah kesini hahaha ya ya guys salah guys ntar dari sini guys oke oke nah oke ini dia ini airbagnya ya ini apa namanya airbagnya di dalam sini ada airbagnya nah oke ini kalau sampai meledus waduh bahaya kita simpan dulu guys airbagnya lalu kita pakai kunci nah 19 19 19 17 ternyata geng udah di siapin 19 ternyata 17 17 guys hahaha aduh oke kita ambil dulu kuncinya guys ya pas ternyata 17 guys pas kita buka guys udah udah kita doang boleh kita bukanya uji 17 lalu nanti kita angkat setirnya nah ini biasanya kalau karatan dia emang gak susah guys cuman yang GL itu emang karatan jadi gak susah nah itu dia bautnya ini buatnya sih gak karatan sih yang mandat itu tuh hidratnya aman oke nanti kita cabut dulu guys ya untuk setirnya ya ini emang agak keras karena biasanya biasanya nah tuh deh tuh biasanya emang agak sedikit karat atau mungkin emang dia belum pernah dibuka yaudah gak apa-apa udah taruh 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 copot guys tuh udah nih ya copot nah ini masih bagus guys ini gak karatan nah yang kemarin punya saya itu GL itu karatan guys ya sudah wayang om ini setengah kan kebanyakan ke kiri berarti tapi lurusnya gini iya seharusnya lurus gitu ini saya puter setengah gini ya iya setengah gitu gak apa-apa ya gak setengah banget sih dia tuh apa agak gini nih agak miring gitu loh agak miring kata abangnya agak miring aja iya segitu aja tadi ya biar lurus ya biar lurus aja setengah segini ya atas dikit kayaknya atas dikit segini segini ya kurang lebih ya oke padahal cuma sedikit doang ya oke jadi kita pasang kembali bautnya baut 17 17 bukan 19 salah guys ternyata tapi dia nanti bakal balik lagi kan balik om ke tengah kan ya ke tengah iya kan setelah di pespuri nanti kalau kurang kurang lurus lagi kesini aja lagi om ini saya juga gitu bengkok kesono iya saya bikin tutorial ini malah bengkok kesono katanya saya kurang pas kesono gak kayak gitu gak enak aja kalau kurang lurus gitu iya kayak angkot jatuh nyom nah ini kita pasang lagi airbagnya kita pasang kembali guys ternyata setirnya itu agak miring jadi kita ubah posisi dudukannya agak ke sebelah kanan guys nah jadi seperti itu kenapa? konten sues sues apa? sues Indonesia ini tuh apa? ada karbon clean terus ada engine flush banyak deh itu buat siapa? buat di mobil lo coba di mobilnya Sabrina oke ayo kita pasang lagi bautnya baut yang dibawah guys ya kita pasang baut yang dibawah tadi yang kunci bintang nih guys nah ini oh ini belum di sporing ya oh di sporing ini tadi oke dah satu lagi guys bagi sebelah sini nah ini tuh sebelah situ nah oke 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 langsung nanti kita kencengin aja guys ya untuk bautnya disitu ada kunci bintangnya jadi kunci bintangnya itu sudah ada di dalam ya? iya dia gak copot guys nah seperti itu ini udah selesai ya untuk tahap pencopotan dari setir pencopot dan pemasangan dari setir R3 GX yang ada airbagnya caranya beda ya dengan yang tipe non airbagnya lebih mudah yang pasti non airbag pastinya karena tidak ada airbagnya gitu karena kalau salah-salah nanti main tekan-tekan aja atau main tarik-tarik aja bagian airbagnya takutnya meledus guys dan itu airbagnya mahal mahal sekali guys airbagnya itu mahal oke jadi kita kenceng terus ini tinggal settingan bautnya doang guys kencengin bautnya oke jadi selesai untuk pemasangan setirnya jadi kita tinggal pasang lagi akinya dan sudah selesai untuk pemasangan dan pencopotan dari setir GX yang airbag S nih oke jadi gitu aja tinggal pasang aki jangan lupa lagi subscribe channel di masyarakat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam R3 terima kasih ya terima kasih ya